Di usia mereka yang sudah senja, pacangan Ahmad Jakun Kohoradi dan juga Budi Arti dihugat anak kandungnya sendiri, hingga senilai 5 miliar rupiah. Ahmad Jakun Cokrohadi dan Budi Arti sehari-harinya menempat di rumah mereka di Jalan Diponegoro, nomor 2 RT 01 RW 05, Kelurahan Kojen, Kota Malang, Jawa Timur. Mereka hanya tinggal bersama dua perawatnya. Di usia mereka yang sudah senja, pasangan suami istri ini terjerah dalam kasus hukum yang mirisnya melibatkan anak kandung mereka sendiri. Anak keempat pasangan tersebut tengah mempersoalkan pembatalan akta hibah rumah dan bangunan dengan luas 983 meter persegi melalui pengajaran agama pada tahun 2011 yang dimenangkan Ahmad dan Budi Arti. Pembatalan dilakukan karena Ahmad dan Budi Arti menyalai banyak kejanggalan ataupun rekayasa yang dilakukan anaknya tersebut. Namun sang anak yang belum puas rupanya masih meneruskan upaya hukum dengan harapan rumah yang kini ditempati kedua orang tuanya menjadi miliknya. Bahkan Ahmad dan Budi Arti juga terancam harus mengganti uang senilai 5 miliar rupiah. Kini pasangan suami istri lanjut usia tersebut masih menanti. Bagaimana nasib mereka di dalam belitan kasus hukum yang masih berkulir ini? Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One melabarkan.